Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sehat semua ya Ketemu lagi bersama Mistika Dalam pelajaran bahasa Inggris Masih di chapter yang pertama Yaitu Building, Introduction and Life-Taking Nah, dalam chapter 1 ini Dibagi-bagi itu Kemarin kita berbicara tentang jobs Nah, sekarang kita ngomongin tentang family tree Masih ada hubungannya tuh Nanti akan digabungkan Menjadi satu paragraf Nah, lihat definisinya Apa sih family tree itu? Family tree itu sebetulnya pohon keluarga Tapi bukan maksudnya Pohonnya jadi keluarga kita Atau apa dan segala macam Maksudnya adalah silsilah keluarga Jadi Di sini, di dalam family tree ini Meliputi yang dari Disebutkan dulu nih yang paling tua Kakek buyut atau nenek buyut Kemudian turun ke kakek Biasa kakek sama nenek Turun lagi ke ayah dan ibu Dan paman dan bibi Turun lagi ke cita Ya kan? Anak Kakak, adik Turun lagi ke sepupu Dan terakhir ke ponakan Ya kan? Nah, dari ke ponakan itu Misalkan punya anak lagi Namanya cicit Ya? Nah, itu Itu silsilah Jadi disebutkan Turunan-turunan Turunan-turunannya Ya? Biasanya tuh Yang memakai family tree banget Itu adalah Keluarga kerajaan Inggris Kenapa? Karena memang Keluarga Inggris itu Keluarga kerajaan Inggris itu Menjadi rajanya itu Memang silsilah Ya? Silsilah Jadi anaknya siapa? Jadi putra mokata anak Jadi harus tahu Itu anaknya siapa? Ya makanya Inggris Memakai sekali silsilah Family tree ini Ya? Kamu bisa lihat nih Contohnya nih Contohnya family tree disini Ada great grandfather Great grandmother Grandfather Grandmother Ya kan? Father, mother Uncle, aunt Ya? Ada you disitu You itu udah kalian sendiri Kalian sendiri disitu Ya? Cuman ada sister Ada brother-nya Brother-nya sudah menikah Dengan sister-in-law Namanya kalau ipar Namanya sister-in-law Ya? Kemudian punya anak Jadi nephew Manis kamu Nephew keponakan laki-laki Nis keponakan perempuan Sedangkan anaknya Mama dan baby Jadi cousin kamu Yaitu sepupu Ya? Kalian bisa lihat disini Ya? Ini adalah sepupu Nah Arti-artinya nih Sudah saya tuliskan Great grandfather Atau great Great grandmother Itu adalah buyut ya Kakek dan nenek buyut Ya? Karena ada great-nya Itu sudah Great Itu berarti buyut Sedangkan kalau Grandfather Grandmother Aja Itu kakek nenek Ya? Sampai Father Mother Ayah Ibu Uncle Anne Baban Baby Brother Sister Kakak Bisa kakak Bisa adik Laki-laki Atau kakak Atau adik perempuan Pakein lo Itu artinya ipar Berarti dia sudah Menikah Kemudian Daughter Dan son Anak perempuan Dan anak laki-laki Cousins Itu sepupu Nephew dan miss Yang tadi saya bilang Keponakan laki-laki Dan keponakan perempuan Ini tidak boleh Terbalik ya Kalau terbalik salah Grandchildren Durnya cucu Great Grandchildren Cucu Jelas ya Itu kayaknya Ini kan pelajaran anak SD Jadi kita tinggal Mengulang kembali saja Nah Kalau sudah jelas Nah Task Tugas kalian Tugas kalian Adalah Draw Menggambar Karena ini family tree Jadi kamu Saya minta Menggambar Draw your own family tree From the oldest Until the youngest Ya Dari yang paling tua Sampai yang paling muda Keluarga Keluarga kamu sendiri Ya Misalkan Kamu masih punya Kakek buyut ya Gambarkan kakek buyut Ya Oke Kemudian Disini ada syaratnya Ya Di HVS Kertas HVS Ya Kertasnya Terus kemudian Kirim fotonya Di google Classroom Ya Kemudian Semakin rapih Kamu menggambar Semakin bagus Nilainya Oke Jangan lupa ya Dikumpulkan Dan Tugas-tugas yang Dua minggu kemarin Tolong Dilengkapi Oke Anak-anakku sekalian Have fun Thank you very much Assalamualaikum Om selamat menikmati